Saya suka bahwa betapa pentingnya PR, seorang bilgit saja mengatakan bahwa ada yang saya If I was down to my last dollar, I would spend on public relations Ini menggambarkan seberapa penting bagi seorang bilgit, pentingnya PR, bahkan uang terakhirnya Uang yang paling penting yang akan habiskan untuk PR Nah namun sekali lagi, bagaimana PR bisa berkontribusi Bagaimana PR itu bisa berperalami banyak tentu tergantung kebijakan rumah sakit Dari mindsetnya, dari sistem dan leadershipnya Termasuk bagaimana penanami ketika ada postingan viral yang berkandang negatif Dan namanya sudah viral, mungkin sudah terjadi krisis, bagaimana itu? Krisis akan terpikir tidak semua masyarakat yang alamin Tapi krisis bisa terjadi di setiap rumah sakit siapa saja Kita gak bisa mencegah, kita gak bisa lidar yang kita bisa lakukan yang mengolah krisis itu Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, jangan sungkan atau selalu berlatih terhadap krisis Tadi Bungira nanya, harus menghadapi krisis Dilatih beberapa orang yang mempersiapkan untuk menghadapi media Media itu sahabat kita, tapi juga sahabat kita perlu tahu kemana kita Termasuk dari media sosial, dikelola dengan baik Kalau yang belum punya, segera lupernyai Tidak semua media soal diambil aja yang penting Kemudian dikeluar dengan baik Lebih baik punya satu, dua media tak kekola daripada tidak punya sama sekali Mungkin itu dari saya, banyak kekurangan mohon maaf Banyak kesalahan saya mohon maaf sehari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sehat Terima kasih banyak Pak Terima kasih banyak Pak Terima kasih banyak Pak